Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian Saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti Pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan Dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam Di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian Pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan Dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian Serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School Melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki Di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai Sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Smart Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Bersama Bapak Faisal Kita akan belajar key care Kimia keren Salam Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas key Sahabat Smart Pertemuan kita kali ini Kita akan membahas Salah satu hukum Yaitu Hukum Faraday I Sahabat Smart Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama Peserta didik dapat menjelaskan Hukum Faraday I Dan yang kedua Peserta didik dapat menghitung besaran dalam Hukum Faraday Nah sahabat Smart Jadi pada pertemuan kita kali ini Ada dua tujuan pembelajaran Yang akan kita capai Nah sahabat Smart Nah Hukum Faraday adalah sebuah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa sat yang dihasilkan Baik dikatode maupun anode pada proses elektrolisis Hukum Faraday ini dikemukakan oleh Mr Faraday Beliau adalah seorang ahli kimia dan fisika Jadi tak heran jika hukum Faraday ini sering kita jumpai dalam mata pelajaran kimia maupun dalam mata pelajaran fisika Nah sahabat Smart Bagaimana sih hukum Faraday itu Apa bunyinya Kemudian Apa rumus dari hukum Faraday saat ini Lalu Bagaimana menerapkan hukum Faraday ini dalam menyelesaikan perhitungan Ayo Kita Simak penjelasan berikut Sahabat Smart Hukum Faraday 1 mengatakan bahwa Massa sat yang dihasilkan oleh suatu elektrode selama elektrolisis Akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan Dari persamaan ini Kita dapat mengetahui bahwa W itu sebanding dengan nilai Q Nah Dimana W adalah massa logam yang mengendap Dan Q adalah muatan listrik Oke bagaimana sahabat Smart Hukum Faraday 1 bisa ya Oke sahabat Kita lanjut sahabat Jumlah muatan listrik yang digunakan Atau Q tadi Sama dengan hasil kali antara kuat arus Atau I Dengan selang waktu Atau T Nah Dari sini Dapat kita buat persamanya bahwa Q sama dengan I dikali T Nah Sahabat Smart Berdasarkan eksperimen Berdasarkan eksperimen 1 mol elektron Dapat kita Ubah Oke Sahabat Smart Dalam rumus ini dapat kita buat Jadi Faraday nya Sama dengan Q dibagi dengan Ini Yang berasal dari sini Nah Sahabat Smart Nah nilai Q tadi Itu Kita proler dari sini Q ini Kita substitusi masuk ke sini Sehingga Nilai faraday nya sama dengan I dikali T Dibagi 96.500 Oke Sahabat Smart Sampai di sini Kemudian sudah bisa Nah Sahabat Smart Dari rumus Masa saat yang diendapkan Itu dapat kita buat Persamanya E dikali dengan F Dimana E ini mempunyai rumus E sama dengan Air Dibagi dengan N Sedangkan F Faraday nya Rumusnya adalah F Sama dengan I Dikali T Dibagi 96.500 Nah dari sini Kita dapat Menurunkan rumusnya W sama dengan E ini Kita ganti dengan Air Dibagi dengan N Kemudian F yang ini Kita ganti dengan I dikali T Dibagi 96.500 Sehingga Rumus yang kita Peroleh adalah W sama dengan Air Dikali I Dikali T Dibagi dengan N Dikali 96.500 Nah sahabat Smart Dari simbol-simbol Yang ada Berikut penjelasannya Dimana W itu adalah Masa sat Yang dihasilkan Satuannya adalah Gram Kemudian E adalah Masa Ekivalen Sat Selanjutnya I itu adalah Kuat arus listrik Dengan satuan Amper T adalah Selang waktu Dalam detik Kemudian Air adalah Masa atom Relatif Dan N Adalah Valensi Sat Bagaimana Sahabat Smart Sudah bisa ya Untuk Rumus Hukum Faraday Yang pertama Oke Bagus Sahabat Nah Sahabat Smart Selanjutnya Bagaimana Caranya Menerapkan Rumus Ini Dalam Perhitungan Di dalam Menyelesaikan Soal-soal Berikut Kita Saksikan ya Sahabat Kita latihan Menyelesaikan Beberapa latihan Sahabat Oke Yang pertama Sahabat Smart Bisa kita lihat Soalnya adalah Berapa gram Magnesium Yang diperoleh Jika Kedalam Sel elektrolisis Yang berisi Lelehan Magnesium Klorida Dengan Elektroda Grafit Dialirkan Arus 10 Amper Selama 10 Menit Jika Air MG Sama dengan 24 Nah Sahabat Smart Kita akan Mencoba Menyelesaikan Soal ini Sahabat Smart Yang pertama Kita akan Mencari Data yang Diketahui Di dalam Soal ini Kita lihat Yang pertama Datanya Ada 10 Amper Nah Berarti Itu adalah I I-nya Sebesar 10 Amper Kemudian Data kedua Adalah 60 Menit Apa itu Sahabat Ya Benar Sekali T Sama dengan 60 Menit Kemudian Data selanjutnya Adalah Ada ARMG Sebesar 24 Apakah Masih ada Datanya Sahabat Ya Sekarang Kita pindah Sahabat Kita ke Yang ditanyakan Apa yang ditanyakan Sahabat Ternyata Yang ditanyakan Adalah Berapa gram Magnesium Berarti Masa Masa Disimpulkan Dengan W Benar Sekali Sahabat Jadi Yang ditanyakan Adalah W-nya Berapa gram Magnesium Oke Sahabat Sampai Disini Bisa Ya Oke Bagus Sahabat Sekarang Kita akan Menyelesaikan Soal Ini Masih Ingat Tadi Sahabat Rumus Dari Hukum Faraday Yang pertama Ya Benar Sekali W sama Dengan Air Dikali I Dikali T Dibagi Dengan N Dikali 96.500 Mantap Sahabat Betul Sekali Nah Kita Menyelesaikan Sahabat Sekarang Kita akan Mensubstitusinya Simbol-simbol Yang diketahui Di dalam Rumus Ini Yang pertama Ada Air Airnya Berapa Airnya Dapat Kita Peroleh Dari Sini Sebesar 24 Nah Selanjutnya Kita Kali Dengan I I Kita Peroleh Dari I Disini 10 Amper Kita Masukkan Substitusi Kali 10 Kemudian Kita Kali T T T T T Kita Lihat Di data Berapa Nah Disini T Yang ada Di data Itu Sebesar 60 Menit Sedangkan Yang kita Butuhkan Waktu Dalam Satuan Detik Nah Maka Ini Harus Kita Konversi Bagaimana Caranya Sahabat Ya Benar Sekali Ini Kita Kali 60 Sehingga Kita Peroleh Waktunya Sama Dengan 60 Kali 60 Sama Dengan 3600 Detik Oke Mantap Sahabat Nah T Kita Ganti Dengan 3600 Kemudian Kita Bagi Sekarang Kita Lihat N Apakah Di data Sudah Ada N Nilai N Ya Benar Sekali Sahabat Belum Ada Datanya Bagaimana Cara Kita Mencari Nilai N N Jumlah Elektron Yang Terlibat Kita Lihat Disini Adalah Magnesium Klorida Jadi Magnesium Klorida Ini Kita Akan Uraikan Dimana MG CL2 Menghasilkan MG2 Plus Tambah 2 CL Minus Nah Muatan Inilah Yang akan Kita Gunakan Sebagai Nilai N Ya Benar Sekali Jadi N Sama Dengan 2 Nilai N Ini Kemudian Kita Substitusi Masuk Kedalam Rumus Nah Kita Ganti Nilai N N Sama Dengan 2 Dikali Dengan 96.500 Langsung Kita Tulis Kembali 96.500 Nah Sahabat Smart Disini Kita Bisa Menghitung Kita Bisa Hitung Sahabat Jadi Disini Kita Bisa Ini Coret Ini Kemudian 2 Dengan 10 Ini Sisa 5 Ini Sisa 5 Sehingga Kita Kali 24 Kali 5 Kali 36 Kita Peroleh 4320 Kemudian Yang Disini Sisanya 965 Jadi 4320 Dibagi 965 Kita Peroleh 4,48 Gram Jadi Masa Magnesium Yang Diperoleh Adalah 4,48 Gram Oke Sahabat Smart Nah Kita Sudah Menyelesaikan Soal Ini Bagaimana Sahabat Bisa Oke Mantap Bisa Semua Nah Sahabat Kita Akan Menyelesaikan Soal Selanjutnya Kita Akan Lihat Sahabat Oke Soal 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 Sahabat Smart Soal Kedua Logam Barium Diperoleh Dari Elektrolisis Leburan BACL2 Tentukan Tentukan Kuat Arus Listrik Yang Dibutuhkan Untuk Menghasilkan 2 Kilogram Logam Barium Setiap Jamnya Dimana ARBA Ini Sama Dengan 137 Nah Sahabat Smart Dari Soal Ini Langkah Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Mencari Data Yang Diketahui Di Dalam Soal Nah Sahabat Smart Data Apa Yang Pertama Yang Ada Dalam Soal Ya Benar Sekali Ada 2 Kilogram Logam Barium Jadi W Sama Dengan 2 Kilogram Benar Sekali Sahabat Kemudian Data Apa Lagi Sahabat Ya Setiap Jamnya Setiap Jamnya Berarti T Sama Dengan 1 Jam Oke Benar Sahabat Data Apa Lagi Sahabat Ya Benar Sekali Ada ARBA 137 Apakah Masih Ada Data Yang Lain Oh Ya Oke Cukup Ya Nah Selanjutnya Apa Apa Yang Ditanyakan Sahabat Nah Disini Dapat Kita Lihat Tentukan Kuat Arus Listriknya Apa Simbolnya Sahabat Ya Benar Sekali Kita Akan Menentukan Berapa I Nah Sahabat Smart Kita Akan Menyelesaikan Soal Ini Sahabat Sahabat Smart Masih Ingat Rumusnya Sahabat Hukum Faraday Satu Tadi Ya Benar Sekali W Sama Dengan AR Dikali I Dikali T Dibagi Dengan N Dikali 96.500 Nah Sahabat Smart Yang Ditanyakan Adalah Nilai I Dirumus Hukum Faraday Yang Pertama I Berada Disini Jadi Kita Akan Mencari Nilai I Salah Satunya Kita Bisa Merubah Rumus Ini Menjadi I Sama Dengan Nah Untuk Mencari Nilai I Kita Mencari Nilai I Sama Dengan Sahabat Smart Untuk Mencari Nilai I Ini Bisa Kita Kali Silah Misalnya Ini Kita Kali Ini W Dikali N Dikali 96500 Nah Kemudian Misalnya Ini Pas 1 Kemudian Nanti Ini Sama Dengan AR Dikali I Dikali T Nah Dair Rumus Nanti Ini Dapat Kita Peroleh I Jadi I Sama Dengan Nah Kita Bisa Mencari I Sama Dengan W Hasil Perkelian Tadi Ini Kita Bagi Dengan AR Dikali Dengan T Hingga Rumusnya Seperti Ini I Sama Dengan W Dikali N Dikali 96500 Dibagi AR Dikali T Sahabat Smart Bagaimana Langkah Selanjutnya Oke Langkah Selanjutnya Benar Sekali Kita Akan Melakukan Substitusi Simbol Simbol Yang Ada Di Dalam Rumus Tersebut Yang Pertama Kita Akan Mencari Nilai W Nah Ini Sama Dengan W Nilai W W W Berapa Di Data Soal Ya Benar Sekali Nilai W Yang Kita Punya Adalah Berat Yang Kita Punya Adalah 2 Kilogram Apakah Langsung Disubstitusi 2 Kilogram Sahabat Benar Sekali Harus Kita Konversi Kedalam Gram Jadi W Nanti Ini Kita Konversi Kedalam Gram Jadi 2 Kilogram Dikali Seribu Sehingga Kita Peroleh W Sama Dengan 2000 Gram Nah Sahabat Smart 2000 Ini Kemudian Kita Substitusi Ganti Nilai W Menjadi 2000 Nah Kemudian Kita Kali N N N N Berapa Sahabat Nah Ternyata Di Dalam Data Yang Kita Dapatkan Di Dalam Soal Yang Ada Disini Itu Belum Ada Nilai N Bagaimana Cara Memperoleh Nilai N Sahabat Ya Benar Sekali Nah Kita Lihat Di Produk Elektrolisis Laburan BACL2 Nah BACL2 Ini Yang Kita Uraikan Menjadi BA2 Plus Tambah CL Minus Bagaimana Sahabat Bisa Nah Sahabat Smart Untuk Menentukan Jumlah N nya Nah Kembali Kita Menggunakan Atau Melihat Muatan Dari BA2 Plus Ini Logam BA nya Nah Dapat Kita Lihat Ngotanya Sama Dengan 2 Plus Berarti N nya Sama Dengan Berapa Iya Benar Sekali Jadi Kita Peroleh Nilai N Sebesar 2 Benar Sekali Sahabat Data N Kita Peroleh Sama Dengan 2 Data N Ini Kemudian Kita Substitusi Disini Sahabat Nah Kita Ganti Saja Nilainya Berarti Kita Kali 2 Ya Benar Sekali Kali 2 Kemudian Dikali Dengan 96500 Nah 96500 Ini Sudah Tetapannya Kemudian Selanjutnya Kita Bagi Nah Kita Bagi Dengan Air 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 Berapa Sahabat Tinggal Kita Lihat Di Data Yang Diketahui Kita Punya Nilai Air BA Barius Sebesar 137 Nah Inilah Kemudian Kita Ganti Substitusi Nilai Air Ini Sebesar 137 Selanjutnya Ini Kita Kali Kali Dengan Apa Ya Sesuai Dengan Termusnya Kita Kali Dengan T Nah Kita Kembali Ke Data Yang Diketahui T Disini Data Yang Diketahui Sama Dengan Satu Jam Apakah Langsung Disubstitusi Sahabat Apakah Langsung Dimasukkan Iya Benar Sekali Harus Dikonversi Bagaimana Caranya Konversi Sahabat Benar Sekali Satu Jam Untuk Mengkonversi Kedalam Detik Itu Harus Dikali 60 Jadi Satu Jam Itu Sama Dengan 60 Menit Jadi 60 Dikali 60 Sama Dengan 3600 Detik Oke Bisa ya Sahabat Ya Jadi Nilai 3600 Detik Ini Kita Substitusi Ke Nilai T Sehingga Seperti Ini Nah Sahabat Smart Bagaimana Langkah Selanjutnya Nah Langkah Selanjutnya Tinggal Dikali Sahabat Atau Tinggal Disederhanakan Terlebih dahulu Ini Kita Coret Si Masin 2 0 Kemudian Kita Kali Sahabat 2000 Kali 2 Kali 965 Nah Berapa Hasilnya Sahabat Ya Kita Peroleh 3 860 000 Kemudian Dibagi Dengan Kita Kalikan Juga Sahabat 137 Dikali 36 Nah Berapa Sahabat Ya Benar 4932 Oke ya Bisa Sahabat Nah Selanjutnya 3 860 000 Ini Kita Bagi Dengan 4932 Dapat Berapa Sahabat Ya Benar Sekali Sahabat Jadi Kita Memperoleh 782 64 Amper Jadi I Yang Kita Peroleh Kuat Kuat Arus Yang Kita Dapatkan Dari Hasil Perhitungan Sama Dengan 782 64 Amper Oke Bagaimana Sahabat Smart Bisa Oke Sip Pasti Semuanya Bisa Lanjut Ke soal Berikutnya Sahabat Oke Kita Lanjut Nah Sahabat Smart Kita Berpindah Ke Soal Nomor Tiga Yang Ketiga Elektrolisis Selarutan Dembaga Sulfat Dengan Kuat Arus Listrik 1,93 Amper Menghasilkan 0,64 Gram Tembaga Dimana Diketahui Masa atom Relatif Dari Tembaga Cu Sama Dengan 64 Tentukan Waktu Yang Diperlukan Pada Proses Elektrolisis Tersebut Nah Sahabat Smart Dari Data Ini Kita Juga Bisa Menyelesaikan Dengan Menggunakan Rumus Dari Hukum Faraday Yang Pertama Namun Sebelumnya Kita Menyelesaikan Kita Kembali Melihat Data Data Yang Ada Di Dalam Soal Oke Sahabat Kita Lihat Data Apa Yang Diketahui Di Data Apa Sahabat Yang Pertama Ya Benar Sekali Kita Mempunyai Data Kuat Arus Listrik Simbolnya Apa Sahabat Ya Benar Sekali Simbolnya Adalah I Jadi I Sama Dengan 1,93 Amper Data Data Apalagi Selanjutnya Sahabat Ya Benar Sekali Ada Data Menghasilkan 0,64 Gram Tembaga Menghasilkan 0,64 Gram Tembaga Apa Simbolnya Sahabat Ye Betul W Jadi W Sama Dengan 0,4 0,64 Gram Apakah Masih ada Data Sahabat Yes Masih ada Datanya Adalah Air Air Dari Cu Sebesar 64 Ya Air Cu Masih ada Relatif Cu Sama Dengan 64 Sekarang kita Lihat Sahabat Apakah Masih ada Data Yang Lain Oke Yes Betul Sudah Cukup Ya Nah Sekarang kita Ke Yang Ditanyakan Apa Yang Ditanyakan Di Dalam Soal Sahabat Ya Benar Sekali Yang Ditanyakan Adalah Tentukan Waktu Yang Diperlukan Nah Disini Ada Waktu Nah Sahabat Smart Apa Simbol Dari Waktu Masih Ingat Yes Betul Sekali Simbol Dari Waktu Adalah T Jadi Yang Ditanyakan Adalah T Benar Sekali Sahabat Nah Sahabat Smart Kita Akan Menyelesaikan Soal Ini Dengan Menggunakan Rumus Hukum Parada Yang Pertama Tadi Masih Ingat Iya Dong Masih Ingat Ya Apa Coba Iya Benar Benar Sekali W Sama Dengan AR Dikali I Kali T Dibagi N Dikali 96500 W Keren Sudah Dihapal Rumusnya Di Rumus Yang akan Dicarakan Disini Adalah Nilai W Atau Masanya Sedangkan Yang ditanyakan Disini Adalah T Waktunya Nah Disini T Kita Mencari Nilai T Sama Seperti Sebelumnya Untuk Mencari Nilai T Maka Ini W Dikali N Dikali 96500 Nanti Dibagi Dengan AR Dikali Dengan I Nah Sehingga Kita Peroleh Rumus Untuk Mencari Nilai T W Dikali N Dikali 96500 Dibagi Dengan AR Dikali I Oke Benar Sekali Sahabat Lalu Apakah Bisa Kita mencari Nilai T Ini Tanpa Membuat Termusian Seperti Ini Boleh Saja Sahabat Sahabat Bisa Langsung Mensubstitusi Nilai W AR I Dan N Oke Nanti Setelah Dimasukkan Semua Baru Dicari Nilai T Boleh Juga Seperti Itu Sahabat Nah Rumus Untuk Mencari Waktu T Telah Kita Dapatkan Selanjutnya Bagaimana Sahabat Benar Sekali Kita Akan Melakukan Substitusi Kita Ganti Ganti Simbolnya Dimana W W Kita Dapatkan 0,64 Kita Substitusi Masuk Kesini Sahabat Jadi 0,64 Kemudian Dikali Dengan N Di Soal Di Data Disini Belum Ada Nilai N Maka Kita Harus Mencarinya Terlebih Dahulu Bagaimana Caranya Sahabat Ya Benar Sekali Di Dalam Soal Diketahui Tembaga Sulfat Nah Sahabat Smart Apa Rumus Kimia Dari Tembaga Sulfat Yes Benar Sekali Cu S O 4 Inilah Yang Kemudian Yang Kita Uraikan Apa Asilnya Sahabat Ya Oke Good Bagus Jadi Cu Soempat Akan Terurang Menjadi Cu 2 Plus Tambah So 4 2 Minus Nah Sahabat Smart Nilai N Tadi Dapat Kita Lihat Dari Muatan Dari Tembaga Muatannya Sama Dengan 2 Plus Berarti Berapa Nilai N Yes Benar N N Sama Dengan 2 Nilai N Ini 2 Ini Kemudian Kita Gantikan Ini Sehingga 0,64 Kita Kali 2 Kemudian Kita Kali 96.500 Nah Selanjutnya Kita Bagi Sahabat Sahabat Dapat Kita Lihat Di Sini Untuk Dibaginya Kemudian Ada Nilai Air Nilai Air Dapat Kita Lihat Pada Data Yang Diketahui Air Tembaga Cu Sebesar 64 Oke Kemudian Dikali Dengan I Berapa Sahabat Iya Benar Sekali I Sebesar 1,93 Amper Kita Langsung Ganti Nilai 193 Nah Bagaimana Sahabat Sampai Disini Bisa Ya Oke Keren Oke Bagus Nah Sahabat Smart Selanjutnya Kita Menyelesaikan Perkaliannya Nah Sahabat Smart 0,64 Dibagi 64 Ini Ini Kita Bisa Perleh 0,01 0,01 Ini Kita Sederhanakan Dengan Nilai Yang Ini Oke Sehingga Yang Tersisa Adalah 2 Kali 965 Berapa Nilainya Sahabat Iya Benar Sekali 2 2 Ini Kita Kali 965 Kita Perleh 1930 Kita Bagi Dengan Ini Yang Tersisa 1,93 Nah Sahabat Smart Tinggal Dibagi 1930 930 Dibagi 1,93 Berapa Sahabat Ayo Berapa Iya Benar Sekali 1000 Detik Nah Jadi 1930 Dibagi 1,93 Hasilnya 1000 Oke Jadi Waktu Yang Diperlukan Pada Proses Elektrolisis Ini Itu Kita Dapatkan Sebesar 1000 Detik Oke Gimana Sahabat Bisa ya Oke Keren Sahabat Smart Oke 3 Soal Telah Kita Selesaikan Secara Bersama Masih Mau Oke Baik Satu Soal Selanjutnya Sahabat Soal Kempat Sahabat Arus Listrik Sebesar 9650 Amper Dialirkan Melalui Suatu Larutan Garang Sulfat Dari Logam Bervalensi 2 Selama Selama 10 detik Terbentuk 28 gram Logam Tersebut Pertanyaannya Berapakah Masa atom Relatif Logam Tersebut Nah Bagaimana Sahabat Oke Yang pertama Sahabat Kita Lihat Data Yang diketahui Di dalam Soal Sahabat Yang pertama Ada data Apa Sahabat Yes Benar Sekali Ada Arus Listrik Sebesar 9650 Amper Apa Satuannya Apa Simbolnya Sahabat Simbol Dari Arus Listrik Yes Benar Sekali Kita Mendapatkan I Sama Dengan 9650 Amper Data Apa Lagi Sahabat Iya Oke Dapat Dilihat Disini Oke Ada 10 detik Oke 10 detik Berarti Waktu Masih Ingat Simbolnya Yes Good T Sama Dengan 10 detik Dan Yang terakhir Kita Punya 20 gram Logam Nah 20 gram Berarti Masanya Apa Simbolnya Sahabat Good W Jadi W Sama Dengan 28 Gram Oke Sahabat Selanjutnya Kita Pindah Ke Yang Ditanyakan Apa Yang Ditanyakan Dalam Soal Yes Yang Ditanyakan Adalah Masa Atom Relatif Relatif Oke Masa Atom Relatif Simbolnya Sahabat Yes Benar Sekali Yang Ditanyakan Adalah Airnya Air dari Sat Tersebut Apa Berapa Air Masa Atom Relatif Dari Sat Tersebut Nah Dari Sini Kita Akan Menyelesaikannya Sahabat Kita Akan Melakukan Penyelesaian Dari Soal Ini Kita Menyelesaikan Soal Ini Tetap Menggunakan Rumus Dari Ya Betul Hukum Faraday Yang Pertama Masih Ingat Ya Tentu Masih Ingat W Sama Dengan Air Dikali I Dikali T Dibagi N Dikali 96500 Nah Sama Dengan Tadi Untuk mencari Nilai Air Gimana caranya Sahabat Ya Benar sekali W Dikali Ini Dibagi Dengan Ini Ya W Dikali N Dikali 96500 Dibagi Ya Benar sekali I Dikali T Nah Selanjutnya Sahabat Ya Benar sekali Kita tinggal Substitusi Gampang ya Oke Sudah di soal keempat Semuanya pada bisa Keren nih Oke Nah Air sama dengan W Ah W nya Kita Ganti Substitusi Dengan data yang diketahui Berapa sahabat Ya W nya jelas Ada 28 Gram Ya Kita ganti nilai W Dengan 28 Kemudian Nilai N Berapa nilai N nya Sahabat Nah Di data Sini Kita belum tulis Sahabat Berarti kita harus mencari Di soal Sahabat tadi Oke Arus istik Sebesar 9650 Amper I nya sudah ada Dialirkan oleh Suatu lautan garam Sulfat Dari Logam Bervalensi 2 Nah Ini kata kuncinya Sahabat Yang ini Bervalensi 2 Nah Berarti Dari Bervalensi 2 ini Kita bisa memperoleh N sama dengan Iya Benar sekali Kita memperoleh Nilai N sama dengan 2 Sehingga Nilai N Di rumus ini Kita ganti dengan 2 Nah Selanjutnya Dikali 96500 Nah Oke Dibagi dengan I I Oke Datanya sudah ada Tinggal dimasukkan Tinggal disubstitusi Nilai I yang ini Iya Kemudian dikali T T T nya berapa Oke T nya sudah 10 detik Tidak perlu lagi Kita konversi Tidak perlu dikonversi Kenapa Ya sudah Datanya dalam Satuan detik Tinggal dimasukkan Tinggal dikali dengan 10 Nah Bagaimana sahabat Bisa Ya Oke Kita menyelesaikan lagi Sahabat Dari sini Kita bisa lihat Kita bisa sederhanakan Sahabat Ini Kita sederhanakan Dengan yang ini Oke Selanjutnya 9.650 Dengan 9.650 Jadi 9.650 Dibagi 9.650 Kita sederhanakan Satu ya Berapa yang tersisa Sahabat Ya Yang tersisa 28 Dikali 2 Berapa sahabat Smart Ya keren Good Sama dengan 56 Jadi Sahabat Smart Masa atom Relatif Dari Sat Yang digunakan Dalam elektrolisis Ini Itu sebesar 56 Oke Gimana sahabat Bisa ya Oke Keren Nah Nah Sahabat Smart Dari penjelasan ini Dari Hukum Faraday Yang pertama ini Kita Sudah Berlatih Menentukan Beberapa Variable Yang terdapat Dalam hukum Faraday ini Yang pertama Kita bisa menentukan Tadi Masa Sat Yang diendapkan Atau yang dihasilkan Kemudian Kita juga Bisa menghitung Tadi Waktu yang Diperlukan Untuk proses Elektrolisisnya Ya kan Ya Benar sekali Kemudian Yang ketiga Kita juga Sudah menghitung Kuat Arus Yang digunakan I nya juga Kita sudah Lakukan Sudah cari Yang keempat ini Kita juga Sudah Mencari Nilai Masa Atom Relatif Oke Gimana Sahabat Smart Nah Kita sudah Mengutak-atik Hukum Faraday Yang pertama Kita sudah Mencari Variable Yang terdapat Pada Hukum Faraday Yang pertama Ini Oke Sahabat Smart Sahabat Smart Imam Shafi'i Pernah mengatakan Jika kamu Tidak sanggup Menahan Relahnya Belajar Maka Kamu Harus Sanggup Menahan Perihnya Kebodohan Nah Sahabat Smart Coach dari Imam Shafi'i Ini Bisa Kita Jadikan Salah Satu Pedoman Kita Agar Kita Tidak Boleh Lelah Belajar Karena Belajar Sejatinya Adalah Sebuah Pelita Untuk Masa Depan Kita Sahabat Smart Tetap Semangat Belajar Salam Smart Generasi Smart Berkarakter Cerdas Sampai